Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak teman-teman semua Semoga selalu sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada Oke teman-teman kita lanjut konten Ini kembali ke channel yang lama Alhamdulillah ini udah selesai hukumannya Jadi kemarin sempet kena pelanggaran teman-teman Ya entah kenapa Pokoknya ini udah balik channelnya Kita lanjut aja konten teman-teman Ada bila kecil Ini belum pake sarung teman-teman Ini adalah bowler N695 Ya bisa diliat di kamera tulisannya Bowler N695 seperti ini teman-teman Ya ini gagangnya handlenya micarta warna hitam Dikasih oren-oren sedikit disini Terus ada pinnya 2 Full tank sampai belakang Ya ini sepertinya stock removal teman-teman ya Jadi ini tidak melalui proses tempa Ya memang ini tidak terlalu rapi ya Karena disini di bagian sininya Bagian Ricasso nya ini Masih ada apa namanya nih Kurang presisi teman-teman disini ya Ini punya panjang bila di 9,5 cm Panjangnya 9,5 cm Ketebalan bila nya di 4,2 mm 4,2 mm ya Kita coba tes ketajaman Ya seperti itu tajamannya Tajamannya standar pisau hunting teman-teman ya Jadi ini dia tidak full flat Dia convex disini Jadi ini mengutamakan ke Apa namanya Ketahanan tajam teman-teman Coba kalau kita coba pakai stick sharpening ya Ini saya punya stick sharpening dari solingen teman-teman ya Bawa dari Saudi Coba kita tes dulu Ya seperti ini Ya ternyata mantap ya Ya makin lancar teman-teman ya Pakai stick sharpening solingen Ya ini tidak ada sarungnya teman-teman Jadi cuma segini aja Silahkan kalau teman-teman ada yang minat langsung di whatsapp aja Pisau bowler N695 Seperti ini modelnya Kayak bowie kecil ya teman-teman ya Berikutnya ada pisau yang keren lagi Ini lebih presisi dibanding yang tadi Yang ini bahannya bowler K110 teman-teman Ini full tank juga Ini mantep sih Lebih rapi Lebih proper ya Keliatannya Ini adalah gagangnya Handlenya ini adalah Mikarta Honeycomb Ya seperti ini teman-teman Ini dikasih variasi orange juga Ini tidak ada sarungnya juga Cuma seperti ini aja Dia panjang teman-teman Panjangnya kurang lebih Ketebalannya kurang lebih di 5,5 mm Panjangnya di 10 cm teman-teman ya Dia full tank ya Tebal Presisi sekali teman-teman Ini presisi ya Presisi teman-teman disini Sangat presisi ya Dia mantep Ya seperti ini teman-teman Di pegangnya seperti ini Coba kita tes ketajaman Ya tajamnya seperti itu teman-teman Ya Ya Coba kalau kita tes di costrek Ke secara pening Bowler K110 Ya Seperti itu teman-teman Ya Tajamannya standar sayat kertas ya Pisau hunting Kecil Bowler K110 Full tank Tebal Ya rapi ya Silahkan di screenshot Kalau ada yang minat teman-teman Berikutnya ada pisau pabrikan Cina Ini ada satu buah Bonding dengan sarung Ini sarungnya PVC ya Warna putih susu Ini bonding Cina Gagang kuning Ini tinggal satu teman-teman Ini untuk tutup barang sampel ya Dari Cina teman-teman ya Cuma belum dimasukin karena modelnya Terlalu apa ya Terlalu Terlalu kecil ya mata bilahnya Jadi saya gak order yang model ini Ini sampel Ini di bagian matanya udah mulai ada spot karat beberapa titik teman-teman ya Di sebelah sini Ya baliknya pun juga sama Ini harus di buffing lagi biar bersih teman-teman Nanti insya Allah dikirim dalam keadaan bersih Kalau teman-teman minat Silahkan Ini ada bonding Cina Hanya satu bilah ya Ini dia punya panjang di 15 cm ya Bilahnya 20 cm Ketebalian kurang lebih 2 mm Ini kaku ya Steve Ini udah tajam Insya Allah udah di asa ulang Ya Ya tajaman seperti itu teman-teman Silahkan kalau ada minat Langsung di Whatsapp aja Hanya satu bilah teman-teman Hanya satu bilah Bonding Cina Suatu yang Berikutnya ada pisau Bern Ini adalah pisau Pabrikan Cina juga Ini tapi untuk market Saudi Teman-teman ya Ini untuk market Saudi Saya cari di Cina Yang seperti ini belum dapet Mungkin Saudi ini Pesan request teman-teman ya Jadi dia memang kontrak Jadi brand ini buat Tokonya doang ya teman-teman ya Ini nama brandnya adalah Bern B-E-R-N ya Tulisannya stainless steel blades ya Tidak ada keterangan bahannya Tapi kelebihan ini dibandingin pisau Zhongyuan adalah Ini tebal teman-teman Ini tebal Kalau Zhongyuan itu tebal Cuma 2mm ya Ini dia dapetnya 3mm 3mm ya Pabrikan 3mm agak jarang ya Maksudnya Kalau di E-cell itu Nggak sampai 3mm Victo juga Emang ada beberapa yang varian yang 3mm Cuman nggak semua variannya Tapi di pisau Bern ini Ini dapetnya 3mm Dan ini juga plastiknya Modelnya lebih ini ya Lebih ergonomis Dia ada ininya Ada buat isi rajempolnya Stoppernya juga lumayan gede teman-teman ya Ya ini dia punya panjang bilah Di 21 cm 21 cm Atau 8 in teman-teman Ini ideal buat yang suka sembelian tarik Bilanya agak tebal Ini udah dibikin mata baru Ya biar Lebih enak Ketika dipakai teman-teman Tajem seperti ini ya Sudah cukup tajam Dan tajemnya juga dapet teman-teman Dapet tajemnya cukup bagus ya Ya bisa dilihat di kamera Sayetannya Cukup Apa namanya Ya cukup halus ya Bisa didengar suaranya Ya seperti itu teman-teman Ya Silahkan kalau ada yang ingat Pisau Bern dari Cina Insya Allah udah Dipakai buat sembelian Yang kemarin ada video reviewnya Buat sapi teman-teman ya Silahkan di screenshot Dengan PVC putih dan Variasi warna hitam Pisau Bern dari Cina teman-teman Berikutnya teman-teman Kita masuk ke pisau lokal dulu ya Ada tebasan 20 cm Ini dari CWD teman-teman ya Seperti ini Tebasan kecil ya teman-teman Ini Bajanya pair Biasanya kalau gak pake pair mercy Atau pake pair truck teman-teman Iya Ada di casownya seperti ini 20 cm Ini insya Allah best seller ya Tau cepet laku Panjang bilahnya Yang ini yang saya pegang Di 21,5 cm Hampir 22 cm Ketebalan bilahnya Dia dapetnya di 6,5 mm Lumayan tebal teman-teman Pinnya 2 dengan Duralium ya Tajamnya seperti ini Ya 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 Matabilahnya convex teman-teman Matabilahnya convex Jadi Untuk Ketahanan tajam teman-teman Silahkan Pisau tebasan Modelnya Kompak rawing 20 cm Yang berikutnya Ada yang 25 cm Kompak rawing juga Ya Ya Sama ya Ini bahannya Biasanya Ini punya ketebalan bilah Di 7 mm 7 mm Ya Tajamnya seperti ini Ya Ya Standar spek tebasan Kompak rawingan Silahkan Kalau teman-teman ada yang berminat Langsung di screenshot aja Dikirim WhatsApp Nama HP Dan alamatnya Seperti ini Berikutnya Ada Pisau Itali Ini Sunnely Ini di 20 cm Warna putih Ini Terakhir ya Stok terakhir Di arena pisau 20 cm Ya Sunnely 20 cm Afwan Ini Montana 20 cm Ini ada logo tokonya Ini ada tulisan H Disini Tulisannya Nitro Bay Tecna Professional Made in Itali Montana Ya Ini warna putih Sisa di rumah Ukuran-ukuran kecil 16 cm 14 cm 12 cm Ya Ini ukuran Di 20 cm Buat sembelian tarik Biasanya Ya Kalau diukurin juga cuman 19,5 cm Kurang lebih Matabilahnya Kita cek ketajamannya Bawaannya Seperti itu Tauan-tauan Udah Mantep ya Tajaman bawah pabriknya Udah cukup halus Kalau memang kurang halus Bisa diasa ulang Pisau langkah Insya Allah Jarang ditemui Di Indonesia Pisau Montana Seperti ini Ya ini ada karetnya Bintil-bintil karet Biar tangannya Kita ngegrip Ketika penggunaan Silahkan di screenshot Kalau ada yang minat Montana 20 cm Berikutnya ada Sunnely Sunnely 28 cm Sunnely 28 cm Ini adalah pabrik yang sama Dengan Montana Bedanya dia Gagangnya tidak ada karetnya Bagian gagangnya Jadi dia hanya plastik saja Teman-teman Seperti ini 28 cm NSF Ya Jadi udah Anti-bakterial Materialnya sama Mengandung N Atau nitrogen Jadi dia Lebih keras katanya Ya Tajamnya seperti ini teman-teman Ini ada beberapa yang Rolling sepertinya Ini coba kita costrex di Stick sharpening Pakai solingan Terkadang ketika pengiriman Kalau packingnya gak rapi Pisaunya itu bisa tabrakan teman-teman Ya Seperti itu teman-teman Udah cukup halus Ya Ada beberapa yang masih kurang lurus Coba kita lagi Kita ulangi lagi Ya Untuk penggunaan stick sharpening sendiri Kadang beda-beda teman-teman ya Ada yang Suka Ada yang tidak suka Ya Tapi saya termasuk Tim yang suka Tapi kadang juga Kalau lagi males ya Males ya 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 Jadi disini Di bagian depan sini Ada yang sekitar Sepertinya rolling ya teman-teman Bagian depan sini Dikit Coba kita Depannya aja dikit ya Kita cek lagi depannya Ya Masih ada sedikit Walaupun ini Udah cukup Berkurang ya teman-teman Tapi kalau di depan aman Nanti mungkin harus Naik ke batu asai ya Atau ke BG Atau di Bapping Biar sembuh penyakitnya Silahkan kalau yang minat teman-teman Sanaly 28 cm Silahkan di screenshot Kirim nama HP dan alamatnya Berikutnya teman-teman Ada ini ya Ini yang sepaket sama sarung Ini sarungnya Ori teman-teman Sarung Ori dari Solingen Ini tulisannya Made in Solingen Jerman Ini ada gambar cap garpunya Kulit teman-teman Sarungnya kulit Ini garpunya seperti ini ya Garpu karbon Ini panjangnya di 6 in Ya ada tulisan harapnya Ya teman-teman seperti ini Full tank ya Yang premium Ini ada picasnya disini Ya pin 2 teman-teman Panjang bilannya di 15,5 cm atau 16 cm Kurang lebih seperti itu teman-teman Ya seperti ini tajamannya ya Ini masih bawaan pabrik ya teman-teman Belum di apa-apain Coba kita Kostrek dikit ya Di Stick asan Mantap ya 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 aman Silahkan kalau yang minat Full Set ya Dengan sarung Ori Boleh juga pisau nya saja ya Pisau nya doang boleh Atau mau dengan sarung Ori juga boleh teman-teman Silahkan Buat yang berminat Pisau dengan sarung Ori Berikutnya teman-teman Ada Zero ya Ini ada pabrikan dari Portugal Zero Ini ada logo ontak nya teman-teman ya Ada logo ontak nya disini Ya Ini tangan nya sampai sini Bisa dilihat di kamera Terus pin nya 3 Kayu ini pakai kayu bubinga wood teman-teman Ya ini ada logo ontak ya disini ya Saya bawa dari Saudi ini Ini barang nyelip di lemari teman-teman Di lemari kaca ya Jadi kan ada lemari yang di belakang tuh Biasanya yang laci-laci itu Tapi ini ada di lemari kaca Udah lama gak di konten Coba saya masukin lagi aja Kalian aja yang minat teman-teman Ya ini cukup keras bajanya teman-teman Jadi Beda sama Isel atau Victo ya Ini biasanya agak sedikit effort ya teman-teman ya Walaupun tetep bisa biasa Cuman Emang bajanya lebih keras dibandingin yang lain Ya ini Ada satu bilah Silahkan kalau ada yang minat Zero 18 cm Zero kayu Berikutnya mau masukin ini Hari ini Pisau 7 inci Herder Carbon Carbon steel Kayunya warna hitam Kuningan ya Kuningan sama kayak yang tadi Cuman ini ukuran 7 nya Ya ini ada stem Arab nya Saya bawa dari Saudi Tajamnya seperti ini teman-teman Ini masih bawaan pabrik ya Belum diapapain Coba kita cost rack lagi Karena lagi ada Mejang sharpening Jadi sekalian aja teman-teman Biar bisa kelihatan Perbedaannya Antara sebelum di asa ke stick Sama setelah asa di stick teman-teman Ya seperti itu ya Terlihat perbedaannya Ya Silahkan kalau ada yang minat teman-teman Pisau premium dari Solingen Full tang Pisau-pisau sultan ya Balikannya teman-teman Ada ini Victo dengan sarung PVC bening Victo boning ya teman-teman Ini sarung kayu Gengeng kayu Tangnya segini 15 cm Kodenya 5.6500.15 Seperti ini teman-teman Ini udah diasa ulang Tajamnya seperti ini Ya sudah sangat halus ya Sudah sangat ringan di atas Ya pisau boning Tapi bisa dipakai Buat sembelian kambing Insya Allah Ini sarungnya agak Nge-press banget nih Insya Allah gak jatuh-jatuh ya Fit sekali ya Terakhir teman-teman Ada pisau herder Garpu ini 14 cm ya Warna biru kegangnya Ada gambar rontanya disini teman-teman Ya seperti ini Eh Taip Ada logo pikasnya disini ya 14 cm Tajamnya seperti ini teman-teman Oke Taip Modelnya bacer ya Ini ada lokukannya disini Biar tangannya lebih nyaman digenggam dulu Oke gitu aja dulu Hari ini teman-teman Terima kasih banyak yang sudah nonton Yang sudah komen like subscribe Yang udah titip jual juga Jazaklahir Kita jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di arena pisau Barakallahu wabarakatuh Buong 1 2 11